Intro Kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati Masih dengan tema kita pagi hari ini Meluluhkan pasangan yang keras hati Ah, monggo posat silahkan Iya, saya teruskan Bapak Ibu sekalian Bagaimana kita itu sebenarnya menjadikan seseorang yang Banyak salah, banyak dosa di hadapan Allah Ta'ala Al-Quran itu berisi 6.000 lebih ayat, surat Sudah suratnya itu sudah berapa Kita harus pahami, ratusan ya Kita harus memahami Kita Yang kita Satu kata yang tadi saya ceritakan Lintalahum Lemah lembutlah kamu kepada mereka Coba kalau kita itu lagi hati kita gak enak Dari kita sendiri Kadang-kadang kita gak bisa menghargai pasangan kita Betul ya Omongan kita ketus Coba kalau kita lagi pas gak Kepingin Kemudian Ibu-ibu suami ini belum bisa ngabulin Belum bisa, itu kan banyak alasannya Ini udah gedek dulu nih hati Nah itu udah omongannya gak keruk-keruan Ketus kayak ini kayak Padahal itu gak boleh oleh Allah Ta'ala Menceritakan Lintalahum Walakum tafadwan galidal kalbi langfaddu min hawlik Lemah lembutlah kamu kepada mereka Jika engkau bersikap keras Laki berhati kasar Maka mereka akan menjauh dari sekitarmu Ini Allah menunjukkan bahwasannya Kalau kita itu keras sikap kita Hati kita kasar setiap saat Pasangan itu bisa pergi Gak betah Hatinya itu gak betah Pikirannya gak betah Kalau dia berpikir Saya ngasih nasihat kepada pasangan saya Kok gak bisa Dia berdoa mohon kepada Allah Ta'ala Didoakan pasangannya menjadi solehah Atau soleh Gak bisa, gak bisa, gak bisa Kan dia juga akan berpikir Kalau saya begini iman saya rusak Iman saya bisa rusak Kalau sudah begitu gimana? Ibu maunya masih Gak ingin pisah Dia sudah merasa imannya gak kuat Ini kalau saya begini terus Iman saya rusak Akhirnya apa? Pisahlah Ibu nyesel Bapak nyesel Nah ini satu hal Siapapun orangnya Kalau dia seorang muslim atau muslimah Belajarlah Lemah lembut Kepada siapapun Lemah lembut kepada orang lain itu Bukan berarti kita itu Kayak orang bodoh Enggak Kalau kita bisa berlemah lembut kepada orang lain Balasannya besok kita di akhirat dilemah lembutin sama Allah Ta'ala Itu yang harus kita kerjakan Harus kita pahami Kita berdoa untuk orang lain sebenarnya itu doa itu untuk kita sendiri Kan paham ya? Nah coba kerjakan seperti itu Ayo Mudah-mudahan dengan seperti itu Kita tidak perlu berpikir bahwa Oh pasangan saya hatinya keras Oh seperti ini Kalau sudah dekat sama Allah Ta'ala Didoakan Ya Allah jadikan pasangan saya Suami saya atau istri saya Soleh atau soleha Mudah-mudahan terbentuk Kalau memang pasangannya memang Seorang yang cukup paham tentang agama Mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah Amin Terima kasih Pak Ustaz Mudah-mudahan bermanfaat Untuk ibu-ibu semua Untuk saya pribadi Untuk pemisah di rumah ya Selanjutnya Ia akan memberikan tausia Itulah Ustaz Zaki Muhammad Tepuk tangan Semoga Allah merahmatimu Salam-salam kita semua Agar hidup jadi bahagia Waalaikumsalam 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 Ustaz Mohon maaf yoh Ngamin dulu Kari receh Ada Alhamdulillah Sekarang saya tahu nih Bu Ustaz Zaki ini Kalau misalkan Meluluhkan pasangan yang kerasan itu Tadi tuh Nyanyi Iya bener ya Salah satu caranya begitu Pak Ustaz Kalau api diseram dengan api Gak bakal Oh iya Atau bensin Silahkan Pak Ustaz Langsung aja ya Bu Sehat Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah jadikan anak cucu keturunannya Soleh dan solehah Allah jadikan rizkinya Rizki yang barokah Dan mudah-mudahan rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warah Amin ya Rabbah Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahi alladhi khalaqal insana Fi ahsani taqwim Allahumma salli pasalli wasallim Wabarak wa karim Wa ala ali sayyidina muhammadin Sayyidil muransalina imamil mu'minin Alhamdulillah Wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina Alhamdulillah Amma Bakdu Buk Buk-buk-buk Buk-buk-buk-buk Alhamdulillah Yang sama-sama kita hormati Dan kita muliakan Segenap para alim ulama Wabil khusus guru kita tercinta Al-Ustadz Danu Kita doakan Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat Wal Begitu juga MC kita Bang Bobi Maulana Mudah-mudahan semakin ganteng ya Bu ya Amin Ganteng gak Bang Bobi Bu? Karena Bang Bobi laki lah Tapi kalau Bang Bobi perempuan Maka Bang Bobi can Bang Bobi mohon maaf Bang Bobi Bu Saya pernah ditanya begini Ustadz Ada apa Bu? Itu laki saya di rumah Sifkapnya keras kepala Kadang-kadang emosi Gak kenal waktu Kadang-kadang marah tanpa sebab Saya jawab Astagfir Tapi setoran lancar Ustadz Alhamdulillah Emang mata duit Ibu-ibu dimana-mana Pasti mata duit Kalau gak mata duit Berarti bukan Ibu I? Paham Jawab Bu Rumah tangga yang Sakinah mawadah warrohma Adalah bukan hanya rumah tangga Yang mengikat seorang laki-laki Dan perempuan dalam satu hubungan saja Tetapi rumah tangga yang Sakinah mawadah warrohma Subtansi terbesarnya adalah Menjadikan seorang laki-laki Menjadi suami atau imam yang terbaik Untuk istrinya Dan menjadikan sosok perempuan Agar menjadi istri yang baik Makmum terbaik untuk suami Alhamdulillah Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Telah menerangkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini mengajarkan kepada kita Bahwasannya seorang istri Adalah pakaian untuk suami Dan seorang suami adalah pakaian untuk istri Artinya apa? Hiduplah berumah tangga Agar kita saling mengharga Saling menghorma Bahkan saling menasehat Alhamdulillah Tugas daripada seorang suami Tidak hanya mencari riski yang halal Tetapi juga lebih mendekatkan istrinya Agar bertakwa kepada Allah subhanahu Kalau istri sering rajin ke mall Bilangin nasehatin Neng Daripada ke mall terus Bener gak? Ngabisin waktu Lebih baik di rumah Kita zikir Salat kepada Allah subhanahu Daripada pergi jalan-jalan Gak karuan Lebih baik kita gak? Dengan berzikir Dengan kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Pasangan kita yang tadinya Keras kepala Menjadi lulu Lulu Haji Markum Dompetnya jatuh Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.